B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Jaka disini Hari ini spesial, Bang Jaka sedang mengenakan baju tradisional dari adat Madura di Jawa Timur Nah adik-adik, ada cerita tentang Daniel Jadi saat itu di istana Raja Babel, Daniel bersama kawan-kawannya ada Sadrak, Mesak, dan Abed Nego Ditawari untuk makan makanan dan minuman Raja yang serba mewah, bergizi, lezat, serta berlimpah ruah Namun yang mengherankan, ternyata Daniel tidak mau makan makanan yang disediakan Raja tersebut Kenapa Daniel ya? Apakah dia sedang diet saat itu? Atau apakah dia takut gemuk, mau kurus aja? Atau jangan-jangan Daniel takut makanannya diracun Ternyata adik-adik dalam Alkitab mengatakan bahwa Daniel memutuskan sejak semula untuk tidak menajiskan atau mengotori dirinya dengan makanan Raja Babel Kenapa? Karena makanan dan air anggur yang dikonsumsi Raja Babel itu melanggar hukum Tuhan Misalnya, air anggur Raja Babel dapat memabukkan adik-adik Dan juga kemungkinan karena makanan itu telah lebih dahulu dipersembahkan kepada berhala Babylonia Dan itu sangat bertentangan dengan iman Daniel yang percaya kepada Tuhan Itu sebabnya Daniel bertekad untuk makan sayur dan minum air putih saja Daniel tidak mau membiarkan sedikitpun hal-hal atau sesuatu yang dapat membuat dia melanggar perintah Tuhan Daniel mau supaya dia harus selalu taat kepada Tuhan daripada kepada manusia Daniel dan kawan-kawannya juga ingin membuktikan bahwa Mereka akan tampak jauh lebih sehat dibandingkan orang-orang yang makan makanan Raja Dan mereka ternyata mengambil keputusan yang tepat adik-adik Mereka jauh lebih sehat, lebih bugar setelah beberapa hari Itu artinya apa adik-adik? Itu artinya Allah menunjukkan kuasanya dan memelihara kekudusan mereka Keteguhan hati seperti yang dimiliki Daniel dan kawannya menjadi teladan bagi kita adik-adik Untuk terus berani menentukan sikap hidup dan menyatakan kebenaran Tuhan Karena kalau kita mau untuk terus bergantung penuh pada Tuhan Tuhan akan selalu menjaga dan menunjukkan keputusan yang tepat untuk kita Bacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Dan dengan anggur yang biasa diminum Raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya Sekarang mari kita berdoa adik-adik Tuhan terima kasih atas tuntunanmu dalam hidup kami Dan selalu menjaga kami Tuntun kami agar selalu hidup bersih Dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak seturut kehendakmu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama anakmu Yesus Kristus Amin